Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar dari Nusantara. Oke. Oke, selamat siang Kak Tirta Nopatara nih. Selamat siang. Oke. Seorang perantau nih. Seorang penari dari Kalimantan. Asalnya mana nih? Dari Kalimantan sebelah mana nih? Kalimantan tengah. Kalau saya, tempat tinggalnya di Barito Timur namanya. Di Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang. Tapi lebih tepatnya di Ampah. Di Ampah. Nama tempatnya. Tempat saya. Oke. Anda menulis Dayak Lawangan. Apa itu Dayak Lawangan? Suku Dayak Lawangan atau bagaimana? Apa itu Dayak Lawangan? Oke, Dayak Lawangan ya. Suku Dayak Lawangan itu adalah salah satu dari suku-suku dusun sebenarnya yang ada di daerah Kalimantan Tengah. Terus suku ini termasuk dari rumpun atau subsuku dari Otdanum namanya. Jadi suku Dayak Lawangan ini ada, selain ada di Kalimantan Tengah, ada di beberapa provinsi. Seperti itu suku Dayak Lawangan. Oke. Kalau kita mau, kita nggak tahu apa-apa itu. Iya. Kalau kita tanya, apa sih spesialnya atau kekhususan suku Dayak Lawangan itu di budaya mananya atau di tradisi mananya? Maksudnya lebih ke gimana nih? Kekhususan yang seperti apa? Maksudnya apakah itu berupa upacara-upacaranya atau kebudayaannya? Oke. Atau apa? Kalau di apa? Kalau di Kalimantan Utara ya, kalau nggak salah ya. Yang telinga panjang. Oke. Atau sape atau kacapi. Oke. Kalau Dayak Lawangan apa ini? Yang sekali lihat, oh kita bisa identifikasi, oh dia Dayak Lawangan gitu. Salah satunya itu upacara-upacaranya ya. Upacara-upacaranya, kebudayaannya, kayak gitu kan. Terus tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di suku Dayak Lawangan itu. Itu sih yang lebih menarik ya. Salah satunya kalau menurut saya, saya sendiri. Salah satunya yang paling menarik itu adalah upacara-upacara. Yang ada di dalam suku itu. Dalam suku Dayak Lawangan tersebut. Oke. Nah, Anda masih... Oke. Anda tinggal di kota atau di desa atau di kecamatan atau di kabupaten? Di desa. Di desa. Di desa. Di sebuah desa. Di sebuah desa. Di sebuah desa. Nah, masih ada upacara-upacara ada? Masih. Masih ada. Masih dilakukan. Masih sangat kental. Oke. Masih ada. Ya. Ya. Mengapa memilih Jogja untuk mengembangkan ilmu atau seni tari? Oke. Jadi, kenapa saya memilih di Jogja ya? Awalnya itu karena saya di Kampung Halaman senang menari, senang membuat drama, senang... Pokoknya beraktifitas ya berkesenian di Kampung Halaman. Dipercaya untuk menggarap tari-tarian baik dari sekolah maupun sanggar. Jadi, dari sekolah itu banyak merekomendasikan Tirta lumayan memiliki ilmu dalam bidang seni, terutama tari nih. Cobalah melanjutkan sekolah seni yang ada jurusan tarinya. Kalau bisa, yang di luar Kalimantan. Biar tidak di dalam kandang terus. Jadi, Tirta harus mengenali dunia luar itu juga seperti apa? Untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, awalnya pun memilih di Jogja dan masuk kuliah di isi Jogja. Tidak tanya siapa-siapa. Karena kan bingung, emang ada ya sekolah seni? Pertama itu masih bingung, emang ada ya sekolah seni? Kemudian saya searching di internet, sekolah seni terbaik di Indonesia. Muncullah isi Jogja. Jadi, menurut saya waktu itu, saya mencari sekolah seni itu agak konyol. Agak konyol, enggak bertanya kan. Tapi, ya menggunakan, memanfaatkan internet itu tadilah ya. Jadi, muncullah isi Jogja. Saya cari tahu tentang apa itu isi Jogja, bagaimana pendidikannya, bagaimana eksekusi tarinya, wawancaranya, tesnya, dan sebagainya. Sepertinya menarik. Dan ada jurusan yang saya minati. Jadi, oleh karena itu, saya pelajari-pelajari, baik dari prakteknya, praktek buat seleksi, buat ujian untuk masuk ke universitas tersebut, wawancaranya. Ya, kemudian mendaftar di isi Jogja, puji Tuhan lulus, keterima. Gitu ceritanya kalau di pertimbang ke Jogja. Nah, dan lumayan menyenangkan belajar di tempat orang lain juga. Banyak ilmu pengetahuan yang didapat, kayak gitu. Jadi, tidak tahu tentang dunia Kalimantan saja. Jadi, tidak hanya mendengar tentang Jogja saja, tentang Jawa saja, tapi bisa melihat langsung. Nah, ikut langsung atau berpartisipasi langsung melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tanah Jawa. Jadi, seperti itu. Jadi, menarik. Apa bayangan Anda tentang Tanah Jawa waktu masih di Kalimantan? Gimana ya? Masih sepertinya masih belum ada bayangan, karena kan tidak pernah sama sekali. Soalnya, baru pertama kali ke Jogja itu memang waktu kuliah. Jadi, nggak tahu. Tapi pas data datang, yang membuat saya tagung pertama kali itu adalah keramah-tamahnya orang Jawa. Sangat ramah, lemah, lembut, kan kayak gitu. Mengingat kan di Kalimantan lumayan keras orang-orang masyarakatnya, gitu. Oke, oke. Nah, Anda juga menuliskan keharingan. Apa itu keharingan? Apakah masih banyak orang yang memperhatikan keharingan? Oke. Keharingan itu kepercayaannya orang daya. Jadi, itu tuh kalau di Jawa istilahnya itu kejawen. Kalau di Kalimantan, terutama salah satunya di Kalimantan Tengah, ada juga pengenut kepercayaan. Namanya itu keharingan. Jadi, keharingan itu terdiri dari kata haring yang berarti kehidupan. Nah, yang berarti kehidupan di mana keharingan itu sendiri ibaratnya itu kepercayaan orang daya yang berasal dari yang maha kuasa. Nah, itu sudah diturunkan oleh maha kuasa sebagai kepercayaan dari orang daya itu tadi. Itu keharingan. Oke, oke. Apakah masih banyak yang memperhatikan keharingan ini? Masih banyak. Lumayan di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah saya, di kampung halaman saya, masih banyak yang mengenut keharingan. Jadi, masih sangat kental. Meskipun ada yang berpindah agama pun, tetap dia akan ibaratnya itu tetap dia akan mempraktekkan. Mempraktekkan keharingan itu mungkin dengan ikut keluarganya yang masih mengenut keharingan. Jadi, tidak sampai hilang sama sekali. Tapi, masih ada kekhawatiran juga. Tapi, masih aman sih. Masih banyak yang mempraktekkan keharingan di Kalimantan Tengah. Oke, oke. Apakah Anda juga berasal dari keluarga Tari di suku Dayak Lawangan? Kalau dikatakan suku Dayak Tari, tidak. 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 Tapi, semua keluarga itu menyukai seni. Apalagi Tari. Mereka sangat senang. Mereka sangat suka. Tidak. Kebetulan, ada juga sebagian keluarga yang mempelajari Tari dengan berlatih di sanggar-sanggar. Jadi, kalau itu tante saya yang menari yang mengajak saya pertama kali di usia itu kurang lebih 4 tahun. Itu pertama kalinya saya ikut menari di sanggar. Jadi, sebetulnya lebih kesenang menari. Bukan keturunan penari. Enggak. Oke. Kak Tirta, ini sangat menarik sekali. Anda aktif di dalam dunia Tari di kampung. Anda aktif di Seni Tari di Kampung Halaman. Apakah juga Tari-Tarian ini dilakukan untuk ritual-ritual? Apakah ini tarian yang saya latih di Kampung Halaman saya? Ya, betul. Ya. Itu, jadi tarian-tarian yang biasa kami tarikan itu sudah termasuk pengembangan. Sudah dikembangkan, dikemas dalam kemasan baru. Jadi, itu kan khusus untuk hiburan. Jadi, jika tarian-tarian yang dipentaskan untuk sebuah hiburan itu tidak boleh membawa hal-hal yang berbau ritual. Paling terinspirasi atau menggambarkan saja. Karena itu sangat sensitif. Kalau sedikit-sedikit menari membawa yang ritual-ritual itu dipercaya akan mengundang atau memancing leluhur. Tapi, jika misalnya mereka menari untuk hiburan dan membawa ritual, ketika leluhur datang dan ternyata itu tidak ada acara apa-apa, hanya sekedar menari belakang, nanti dipercaya orang tersebut akan mendapat sial dari si roh nenek moyang ini tadi. Atau, istilahnya kami bilang, itu ada nama istilah roh di suku daya kelawangan. Liao. Liao mate. Artinya roh orang yang sudah mati. Nah, apakah Anda juga bisa menarikan tari-tari ritual? Tidak. Tidak bisa. Itu karena, gimana ya, orang-orang yang menarikan tari ritual untuk sebuah ritual itu adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus, dan itu tuh memiliki kelebihan tersebut itu karena diwariskan. Diwariskan ke keturunannya. Jadi, tidak bisa asal transfer ilmu. Seperti transfer di sekolah, transfer pelajaran di sekolah atau di kuliah itu tidak bisa. Tapi itu tuh, mereka itu diturunkan ke keturunannya dengan beberapa hal ritual seperti itu. Oke, dari keluarga berarti ya? Iya, keluarga. Keluarga. Oke, berarti Anda tidak termasuk dalam keluarga tersebut? Tidak. Tidak. Oke. Berarti juga tidak, tidak mungkin masuk di dalam tari ritual berarti ya? Iya. Oke. Walaupun, oke. Jadi harus masuk ke keluarga itu baru bisa ya? Memang harus, kalau dari yang saya lihat ya, memang keturunan yang memiliki hubungan darah. Kayak gitu. Kalau kita cuma bisa mengadakan acara, misalnya nih, acara baik acara kematian, acara untuk menyembuhkan orang sakit, acara pernikahan, acara ibaratnya itu palas bidan atau pemberian nama anak yang baru lahir. Jadi kita tuh memanggil belian, namanya itu belian. Orang yang memiliki kemampuan khusus dalam tari-tari ritual begitu, itu namanya balian kalau tempat kita. Nah, jadi kami hanya memanggil dan kami percayakan kepada mereka yang memimpin upacara. Jadi seperti itu. Oke. Oke, oke. Saya pikir, kemarin saya pikir Anda termasuk dalam keluarga tersebut. Ya sudah. Nah, Kak Tirta, ada berapa macam tari, tari ritual yang pernah Anda lihat paling tidak? Ada tari gelang dadas, tari gelang bau, tari dusun, tari tineksentokep, kemudian tari, ada beberapa nama tarian yang saya lupa, tapi banyak tarian yang untuk upacara-upacara ritual. Kemudian tari selendang, itu juga ada, bukan tari selendang namanya, tari bahalai, giring-giring, itu juga ada. Banyak yang pernah saya jumpa. Dan itu semua ada, dan itu semua untuk ritual, dan itu semua ada seperti persembahan dan sebagainya. Iya, ada. Ada sesajen, ada patung-patung yang dibentuk atau menyimbolkan si roh, itu pun dibuat dari kayu-kayu khusus, itu ada namanya, tapi saya lupa, karena yang lebih tahu dan lebih bisa menjelaskan itu lebih ke tetua-tetua daya, atau para damang, atau penghulu adat, itu. Kalau saya juga masih mempelajari, masih mempelajari, masih menyaksikan, melihat aktivitas-aktivitas masyarakat ketika melaksanakan ritual, jadi banyak hal yang dipersiapkan. Janur-janur, sesajian, terus bikin wadahnya itu dinamakan, ah saya lupa, itu ada, dia itu terbuat dari bambu, membentuk sebuah wadah. Jadi tempat itu nanti dibuat, diisikan sesajian, seperti kue-kue basah, seperti itu yang dibuat oleh khusus para, bukan ibu-ibu sih, pengading sih kalau nama tempat kita. Jadi kan untuk membuat semua hal itu tuh tidak sembarangan. Jadi ada, sebelum membuat itu, harus ada arahan dari si pemimpin pacara, kemudian mengarahkan ke pengading atau mandongnya, kemudian ada, baru minta tolong ke ibu-ibu yang ada di dapur. Jadi seperti itu, saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Ada harus menggunakan perapian, kalau tempat kami kan dapur jembu namanya, kemudian ada menggunakan air suci yang dinamakan tatungkal, ada menggunakan beras, ada menggunakan minyak, banyak ada menggunakan darah hewan kurban, entah darah babi, darah kambing, darah ayam, darah kerbau. Biasanya tuh dalam pacara kematian tuh, yang paling lumayan komplit lah ya, hewan-hewan yang dikurbankan, begitu. Oke, berarti tradisi masih kental sekali. Sangat kental. Sangat kental. Kalau desa Anda namanya apa? Desa Rodok. Rodok. Nah kalau kota yang paling dekat apa? Palangkara ya? Kota yang paling dekat, kota kecil. Ampah itu udah termasuk kota kecil sih ya. Kemudian di Muartewe, kalau misalnya dari Palangkara ya itu lima jam dari tempat saya. Oh, oke. Iya. Pakai mobil? Pakai mobil. Pakai mobil. Oh, wow. Wow. Menarik sekali. Iya. Nanti kapan-kapan Pak, jika memang sangat penasaran dan ingin mendalami lebih dalam lagi, misalnya tentang lawangan, keharingan, bisa datang ke daerah saya. Mungkin masih ada tetua ya, soalnya kemarin itu saya lumayan sedih. Ada dua orang yang menurut saya berjasa untuk saya, terutama untuk karya tugas akhir saya kemarin kan. Itu, pertama itu tetua Dayak Lawangan, namanya Kakek Hui. Dia berpesan kepada saya, tolong katanya, kalian yang anak-anak lawangan, yang masih mengharingan tuh, kita ini, siapa yang lagi kami bisa percaya kalau bukan kalian anak muda? Katanya, tolong bukukan tentang kita lawangan, tentang kita keringan, kayak gitu katanya. Eh, tidak lama setelah itu dia meninggal. Kan saya seperti diberikan titah, kayak gitu. Makanya aku bilang saya, semumpung masih di Jawa nih, cari dulu ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi, biar kalau pulang ke kampung, ada sedikit mempermudah proses, siapa tahu diberi jalan untuk bisa mewujudkan titah si kakek tadi, kayak gitu. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, satunya, dia tuh merupakan Balianwara, namanya Bapak Frankie, tapi dia juga meninggal tidak lama, sekitar beberapa bulan setelah saya kembali ke Jogja. Nah, itu sedih sekali, padahal mereka adalah orang-orang yang berdiasa, dimana juga lumayan mempercayai saya untuk mengangkat kesenian atau berkreativitas seni, sebagai sebaik tari, atau apapun itu, musik, atau teater, begitu kan, mempercayakan untuk mengangkat budaya yang ada di tempat kami, begitu. Ya, jadi, begitu. Agak sedih sih ya, gitu. Ketua di sana, paling tua umur berapa? Wah, saya tidak mengetahui umur kakek yang pasti kemarin itu kakek itu udah tua, dan dia juga sakit, kayak gitu kan. Masih ada pasti yang lebih tua, umur sekitar mungkin ada mendekati 80 tahun, itu ada, bahkan ke atas pun ada, gitu ya. Oh, wow, menarik sekali, menarik sekali. Nah, apakah orang dayak lawangan hanya Anda yang generasi mudanya yang keluar dari Kalimantan? Atau ada, pernah enggak ketemu lain yang di Jogja, gitu, atau di Solo, atau di mana? Lawangan, ada. Ada. Tidak banyak tapi. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Mereka biasa apa, generasi mudanya ngapain di sana, di kampung? Jadi, kita tuh ada kegiatan yang namanya, apa ya, nyanggar, di mana ini nyanggar yang lebih ke, khusus kita tuh berlatih untuk membuat janur, membuat, apa namanya, itu wadah tadi itu, wadah sesajen, kemudian, ya banyak, jadi gimana ya, jadi gini, meskipun anak-anak muda, gitu, jika ada suatu ritual upacara, atau upacara-upacara tertentu yang sedang dilaksanakan, anak muda pun akan ikut melaksanakan kegiatan tersebut, baik membantu urusan dapur, urusan sesajian, urusan mencari semua hal perlengkapan, baik properti maupun setting untuk kebutuhan upacara, anak-anak muda juga turut ikut, meskipun tidak semua. Yang kuliah banyak? Banyak. Oh, banyak. Kemana saja biasanya mereka? Lebih banyaknya tetap di Kalimantan ya, menurut saya. Tapi ada juga yang keluar dari Kalimantan, ada juga yang sampai ke luar negeri itu juga ada. Menarik sekali, Kak Tirta. Nah, nama Anda Tirta ini dari, memang Tirta namanya? Tirta Nopat Harani, ya, memang Tirta. Oke. Bahasa daya ini Tirta ini? Lebih, kalau bukan juga sih, kalau menurut saya ya, Tirta. Karena Tirta itu kan artinya air. Iya, iya. Kalau di Bali artinya air suci. Iya. Sedangkan kalau di Kalimantan, air suci tempat kita itu sebutannya Tatungkal, bukan Tirta. Mungkin Bapak juga sambil melihat di, Bapak atau Ibu melihat di kitab suci, gitu nama. Mungkin ya. Cuman kadang Bapak itu juga iseng, siapa nama kamu Tirta? Tirta Nopat Harani. Kok nama kamu panjang banget? Loh, kan bukan saya yang bikin nama. Bapak suka ngelawak gitu. Tapi dia memang untuk menyatakan sebuah air. Air, oke. Air. Oke, terima kasih Kak Tirta untuk waktunya. Iya. Untuk sharingnya. Thank you so much. Oke. Jangan-jangan Kalimantan, Kak. Nanti ketemu sama Kak Daniel juga. Daniel Nuhan? Iya. Oke. Wah, abang saya itu abang saya. Itu abang saya. Iya. Oke. Kita bisa. Dia kan daya-daya. Iya, betul-betul. Iya. Oke. Terima kasih Kak Tirta. Iya. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih beliau panjang. Terima kasih telah menonton!